PDI Perjuangan menyambut baik keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya saat bertemu Ketua Umum PKB kemarin, Prabowo mengaku belum tahu kapan bakal diterima oleh Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia. Apa yang dicari Prabowo dan Muhaimin lewat pertemuan dengan Megawati? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Mutadi dan juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra sekaligus jubir tim pemenangan Prabowo Subianto, Pak Wihadi Wianto serta politisi senior PD Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, sorry. Sorry Pak Pandang, sorry Pak. Selamat sore. Ya saya langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau boleh tahu terakhir kali bertemu Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Mega ini kapan? Dan rencana pertemuannya sudah ada bocoran belum waktunya Ibu Mega? Saya kira kalau pertemuan terakhir sudah cukup lama ya. Saya juga tidak terlalu ingat kapan itu. Tapi saya kira ada beberapa kali yang memang akan bertemu tapi tertunda. dan saya kira juga hingga saat ini juga pertemuan-pertemuan itu masih tertunda. Dan kalau kapan waktunya ya jangan ditanya ke kami. Karena kan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa siap bertemu dengan Ibu Mega Wati tapi waktunya belum ada bertemu pas kapan. Tapi tadi juga disampaikan oleh Mbak Puan pun juga ada. Tapi waktunya yang masih belum bertemu. Karena beberapa kali akan pertemuan. Kemarin juga karena masalah Hari Raya itu ada dan setelah macam. Jadi memang ada saja beberapa kali yang setting pertemuan. Ada saja beberapa hal yang mungkin tidak bisa dihindari untuk apa namanya tidak bisa di reschedule kembali. Oke. Jadi sudah beberapa kali diwacanakan untuk bertemu tapi hingga saat ini memang belum bisa bertemu ya. Saya ke Pak Panda. Pak Panda kalau kita melihat ke belakang dari kacamata Pak Panda sendiri hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini seperti apa sih? Karena sebenarnya kan kalau kita flashback ke 2009, Ibu Mega dan Pak Prabowo ini pasangan duet. Terus? Ya, menurut pandangan dari Pak Panda sendiri hubungan keduanya seperti apa? Kenapa hingga saat ini pertemuannya dianggap atau dinilai sulit untuk dilakukan? Kalau sulit pasti tidak. Hanya soal tempatnya. Kalau mengenai hubungan pribadi, wah sangat dekat sekali. Saya masih ingat itu Pak Prabowo mengatakan Gerindra itu adik kandung dari PDI Perjuangan gitu loh. Di dalam satu forum resmi Gerindra dengan PDI Perjuangan. Dan kemudian juga sudah pernah punya pengalaman bersama tahun 2009 dalam Pilpres gitu loh. Dan kemudian juga Pak Prabowo juga sudah sangat biasa bertandang ke Teguh Umar. Dan kemudian dia juga mengakui berapa kali dimasakin nasi goreng sama Ibu Mega gitu loh. Nasi goreng kesenangannya Prabowo gitu loh. Jadi sebenarnya hanya soal waktu aja ini. Kalau beban psikologis gak ada hambatan psikologis gitu loh. Jadi kalau menurut Anda sebenarnya tidak ada masalah ataupun memang hanya waktu saja yang menjadi kendala seperti itu ya Pak Pandaya? Iya ya sama sekali tidak ada masalah gitu loh. Jadi apa ya gimana mau saya katakan ya. Artinya PDI Perjuangan itu sudah punya gambaran mengenai Gerindra. Dan Gerindra sendiri sudah menempatkan posisi bahwa PDI Perjuangan itu adalah kakak kandung. Kandung dari Gerindra itu pernyataan Pak Prabowo. Jadi hubungan persaudaraan itu dekat kalau kita sejak ada tidak ada ini. Dan juga dulu ada kader kita yang terbaik. Pindah ke Gerindra namanya Permadi gitu loh. Oke jadi kalau dilihat dari faktor sejarah cukup baik ya hubungannya ya? Cukup baik, cukup baik. Baik. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan kalau Anda melihatnya ini kan Pak Prabowo berulang kali mewacanakan ingin bertemu dengan Bu Mega. Kalau menurut Anda sendiri apa yang ingin dibicarakan Prabowo Subianto kepada Megawati? Tentu pertama adalah perkaitan dengan ini ya dengan pembicaraan non-politik dulu. Karena bagaimanapun sejak Pak Prabowo menyatakan maju di 2024 dan saat yang sama Ibu Mega juga sudah menentukan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, pastikan ada sedikit banyak ya tensi yang meningkat di antara dua partai. Dan misalnya itu wajar bagian dari kontestasi politik. Dan pertemuan kedua tokoh kalau itu terjadi itu akan sangat membantu menurunkan tensi yang berkembang. Karena bagaimanapun keduanya punya sejarah yang baik seperti yang tadi Bang Panda sampaikan. Jadi saya ingat setahu saya Pak Taufik Kemas, Pak Almarhum Taufik Kemas itu yang menjemput Pak Prabowo sepulang dari luar negeri pada saat awal reformasi ya. Jadi pada dasarnya tidak ada problem secara personal antara kedua tokoh ini. Tetapi mungkin ya karena jelang 2024 ada saja ya tensi yang meningkat dan karenanya perlu pertemuan kedua tokoh ini, apalagi kedua tokoh ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sangat positif untuk bukan hanya menurunkan tensi, tapi juga memberikan sinyal kejujuan kepada publik secara umum. Oke, kalau ke Pak Wihadi, Pak Wihadi jika memang nanti pertemuan bisa terrealisasi, kira-kira pembahasannya apa saja poin-poin utama yang disampaikan Prabowo Subianto? Apakah akan mewacanakan atau membahas ulang soal duit ganjar Prabowo? Ya, saya kira Pak Prabowo dengan Bumegawati ini kan yang sampaikan tadi oleh Bapak Anda juga kan teman dekat. Artinya, semestrinya itu sudah dapat dari dulu. Jadi kalau pertemuan ini saya kira tentunya ya bisa saja makan nasi gorengnya dulu, Bumegawati yang sudah lama mungkin tidak disisipi oleh Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang ringan dulu lah. Ya kan? Nah, baru nanti kalau memang itu bicara mengenai masalah kebangsaan, tentunya bahwa semuanya sama bahwa kita ini berpikir adalah untuk kebangsaan kita ini, dan kita ini ingin bahwa pesta demokrasi ini adalah penuh dengan ketenangan, dan tidak ada satu hal yang mungkin menjadi tensi yang menjadi tinggi dan setelah macam. Dan tentunya ini pertemuan daripada kedua tokoh ini saya kira sangat membantu. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan bahwa kita ini pemilu tidak perlu kita ini bermusuhan atau berapa namanya provokasi dan apa dan setelah macam. Saya kira hal-hal kebangsaan inilah yang mungkin juga menjadi poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan itu. Karena bagaimanapun juga ini kan kita menginginkan pesta demokrasi ini, pesta demokrasi yang tidak, apa namanya, tidak diruk-diruk tetapi tenang, dan kita semuanya menginginkan adanya satu ketenangan dalam pesta demokrasi ini dan sama-sama itu. Oke. Pak Panda, kalau Pak Panda sebagai seorang politisi senior PDI Perjuangan, biasanya nih, apa sih yang menjadi dasar utama ataupun pertimbangan dari Megawati Soekarno Putri? untuk menentukan iya atau tidak bertemu dengan Ketua Umum Parpol? Saya pikir nggak sampai seberat itulah, iya atau tidak iya. Saya pikir buat Ibu Megawati sendiri mau bertemu dengan Prabowo itu, saya tahu betul tidak ada satu hambatan psikologis apapun. Dan kalau kita melihat dari segi kebangsaan, terus terang aja, kalaupun mereka bertemu itu mengharukan. Kenapa bapaknya Prabowo pernah bertempur dengan Soekarno waktu Ferrari Permesta? Sampai lari ke luar negeri. Sekarang mereka bisa ketemu di masakin nasi goreng. Coba bayangkan indahnya. Itu loh, melupakan perpecahan perang saudara atau pertikaian politik di masa lalu, dan sekarang anaknya bisa bercengker sama bersama, dan pernah lagi sama-sama ikut pilpres, berpasangan. Jadi nanti kalau ketemu Prabowo sama Ibu Mega, itu refleksi sejarahnya indah gitu loh. Refleksi sejarahnya indah. Mas Burhan, kalau Papa Anda sudah menyebut sebenarnya tidak ada hambatan, secara historis, secara sejarah, secara psikologis juga bisa dikatakan tidak ada hambatan. Kalau dari Mas Burhan sendiri, apa sih yang menyebabkan seakan-akan pertemuan ini sulit untuk dilakukan? Mungkin soal waktu ya. Soal waktu. Yang pasti begini ya. Sebelumnya kan sempat muncul usaha untuk menduetkan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Siapa yang nomor 1 dan nomor 2 didiskusikan jelang pendaftaran Capres-Cawapres Oktober 2023. Nah, pada saat ide berkaitan dengan rencana duet tersebut, itu November 2022, pada saat itu elektabilitas Pak Prabowo turun. Cukup signifikan. Yang awalnya sempat di peringkat pertama, disalib Mas Ganjar Februari 2022. Di November 2022 disalib juga oleh Mas Anies. Kemudian muncullah rencana yang kita lihat disimbolkan berjalannya tiga tokoh ya. Di pematang sawah di Jawa Tengah antara Pak Jokowi, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Tetapi rencana duet itu kan kemudian berubah seiring dengan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo. Dan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, salah satunya dari data-data survei, termasuk survei kompas, survei indikator, itu ditopang oleh pemilih Pak Jokowi. Jadi ada 28 persen pemilih Pak Jokowi 2019 yang memilih Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekarang sedikit di atas Mas Ganjar. Dan akibatnya muncul bukan duel, bukan duet, tetapi ada yang mengatakan kemungkinan duel. Jadi Mas Ganjar maju, sesuai dengan ketetapan Ibu Meka, tanggal 21 April, Pak Prabowo juga tetap maju. Nah, pertanyaannya, kalau pertemuan tersebut terjadi, apakah rencana duet dan duel itu mau didiskusikan? Wawak-wawak alam, saya tidak tahu. Tapi buat kami, publik, itu yang penting ketemu dulu. Ketemu bahwa pada ujungnya, keduanya misalnya, PD Perjuangan tetap maju, sesuai dengan keputusan, mencapreskan Mas Ganjar, Gerindra juga tetap maju untuk mencapreskan Pak Prabowo, pada ujungnya kan ketetapan itu tetap diikuti dengan suasana yang nyaman, baik di tingkat elit maupun di dekat masa. Jadi agree to disagree. Agree to not disagree. Oke, jadi berjalan bersama, meskipun harus berseberangan. Pak Wihadi, seperti tadi disebut bahwa elektabilitas Prabowo Subianto juga cukup tinggi. Ini kira-kira kalau pertemuan pun bisa terrealisasi, adakah hal-hal yang bisa ditawarkan Prabowo kepada PDIP ataupun sebaliknya? Saya kira dalam suatu pertemuan hal yang mungkin Pak Prabowo dengan Ibu Megha itu hal-hal tersebut bisa saja terjadi. Tetapi karena sama-sama sebenarnya sudah punya capres, semoga mungkin kita menjari peratkan adalah kita pembicaraan kita adalah untuk bangsaan. Jadi Pak Prabowo ini sendiri kan mempunyai prinsip bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu teman, satu lawan terlalu banyak. Jadi saya kira hal seperti ini menjadi satu apa namanya pertemuan kita dan kita juga pertemuan dengan Ibu Megha itu bisa saja kemungkinan terjadi bahwa ada pembicaraan kembali mengenai masalah koalisi dan segala macam. Itu bisa saja mungkin terjadi. Tetapi kan semuanya sudah mempunyai calon presiden masing-masing. Kerinda juga sudah mencalonkan Pak Prabowo, kemudian PDI Perjuangan juga sudah mencalonkan Mas Ganjar. Jadi saya kira titik temunya dan apakah pembicaraan nanti dalam pembicaraan mengenai masalah pemilu dan segala macam. Ini bisa saja, ya kita bicara, kita tidak berandai-andai dulu, tetapi kita juga mempunyai optimis bahwa apa yang menjadi nanti ini pada saat pemilu ini akan menjadi satu hal yang mungkin pembicaraan-pembicaraan yang bisa mengewujud. Jadi saya kira hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Dan jadi saya kira pertemuan ini juga tidak bisa kita harus mengarah ke sana. Tetapi semuanya bahwa kemungkinan bisa bisa terbuka semuanya. Tetapi tetap bahwa platform kita, bahwa koalisi kita juga sudah ada, kemudian Capres juga sudah ada. Berarti kemungkinan untuk koalisi tidak akan terjadi ya? Kalau dari Gerindra ke PDIP ya? Saya kira ini masih semuanya masih terbuka, masih belum tahu gitu kan. Jadi masih semuanya masih bisa dilaksanakan. Artinya bisa saja terjadi satu kesepakatan dan segala macam kan bisa saja itu terjadi. Tetapi kan masing-masing sudah mempunyai apa namanya, kerjasama dengan partai koalisi yang sudah sekarang ini sudah ada, Bapak Perindra dengan PKB, kemudian kita lihat PDIP, PDIP perjuangan dengan P3, dan juga dengan Perido, saya kira semuanya masih bisa terbuka. Dan ini masih belum, belum, belum. Masih cair artinya? Iya, masih cair. Artinya kan belum ada pendaftaran, calon persipian ini belum ada. Jadi masih cair. Baik, semuanya berbagai kemungkinan masih bisa terjadi dan sangat dinamis sekali. Pak Panda, terakhir, jika pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo bisa terjadi, kira-kira keuntungan apa yang bisa diperoleh oleh PDI Perjuangan? Kalau keuntungan itu, dua-dua juga dapat keuntungan. Ada satu. Yang kedua, lupakanlah pikiran atau prasangka atau kemungkinan bahwa akan duet dalam arti kata buat Ibu Mega sama buat PDI, udah final itu Ganjar menjadi presiden. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi itu, didegosiasikan. Itu loh. Jadi kalau tadi menyinggung soal pematang sawah, itulah pertemuan yang terakhir dan disaksikan oleh Jokowi, mereka dua sepakat. Baik Prabowo maupun siapa, Ganjar tetap dalam posisi calon presiden. Dan waktu itu sampai menoleh ke belakang, menoleh mereka berdua, Jokowi mengatakan sudah ya, itu menjadi kesepakatan kita ya. Itu setelah itu tidak ada lagi. Satu pembicaraan. Jadi, kalaupun nanti ketemu, tidak etis juga. Kalau kemudian membicarakan Ibu Mega, masih menegosiasikan Ganjar. Ganjar itu sudah final. Ganjar itu sudah betul-betul satu keputusan tekat yang memang menjadi sikap dari PDI Perjalanan dari seluruh jutaan warganya. Baik, artinya kalau untuk capres sudah final masing-masing, PDIP tetap ke Ganjar Pranowo dan Gerindra tetap dengan Prabowo Subianto. Terima kasih. Dan kalau kita masih mau melihat, memang masih dinamis, masih cair, segala kemungkinan juga masih terjadi. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Mutadi, dan juga anggota DPR fraksi Gerindra, Pak Wihadi Wianto, serta politisi PDI Perjuangan, Pak Panda Nababan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.